selamat pagi selamat pagi sahabat petani semua kembali lagi bersama kami bersama kami di petani bali ofisial bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih bagi yang belum subscribe silahkan subscribe tinggal di klik tombol loncengnya biar sahabat petani semua tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari kami hari ini kami ingin memberikan sedikit pengetahuan tentang pemupukan dimulai dari pupuk akar pupuk akar adalah segala macam pupuk yang diberikan ke tanaman lalui akar tujuannya untuk mengisi tanah dengan unsur hara yang dibutuhkan tanaman agar tumbuh subuh dan memberikan hasil yang maksimal supaya mudah terpahami terbaiknya jika jenis-jenis pupuk akar dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan asal pembuatannya pupuk terdiri dari dua kelompok yaitu pupuk anorganik dengan pupuk organik pupuk anorganik adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik pupuk dengan meramu bahan-bahan kimia yang berkadar hara tinggi jenis-jenis pupuk anorganik dulu jenis pupuk anorganik tidak begitu banyak akan tetapi saat ini hampir tidak terhitung jumlahnya bentuk warna dan cara penggunaannya pun jadi beragam jika dulu pupuk anorganik cukup diberikan dengan cara ditaburkan atau dibenamkan merata dekat tanaman kini pupuk akar yang harus ditumpuk di bawah atau sekitar akar diselipkan dekat akar dan diberikan lewat daun keaneka ragaman pupuk anorganik ini sebetulnya sangat menguntungkan petani jika dipahami betul aturan pakaiannya sifat-sifatnya dan manfaatnya bagi tanaman jika sudah dikuasai berapapun jenis pupuk yang ada kita tidak akan bingung memilihnya jika tidak seragam pupuk yang terus bertambah ini akan memancing kemarahan petani karena sering gagal menggunakannya beberapa keuntungan dari pupuk anorganik yaitu sebagai berikut satu pemberian dapat terukur dengan tepat karena pempukan anorganik umumnya memiliki takaran unsur hara yang pas kebutuhan tanaman akan unsur hara dapat dipenuhi dengan perbandingan yang tepat misalnya seperti cingkong sehingga saat panin menyerap unsur hara nitrogen 200 kg per hektare sehingga bisa digantikan dengan takaran pupuk yang pas ketiga pupuk anorganik tersedia dalam jumlah yang cukup artinya kebutuhan akan pupuk ini dapat dipenuhi dengan mudah asalkan ada uang pupuk anorganik mudah diangkut karena jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan pupuk organik seperti kompos atau kandang akibatnya hasil spakulasi angkut pupuk ini jauh lebih murah dibandingkan pupuk anorganik oh pupuk organik karena jika pupuk organik itu hitungannya per kilo per kilo-kilo kalau pupuk anorganik cukup dengan takaran yang lebih sedikit sehingga mudah dalam pengangkutan selain kelebihan pupuk anorganik pun memiliki kelemahan pupuk anorganik sangat sedikit atau hampir tidak mengandung unsur haram mikro sebabnya pemakaian pupuk anorganik yang diberikan dengan akar ini perlu diimbangi dengan pemakaian pupuk daun yang banyak mengandung unsur haram mikro jika tidak diimbangi tanaman akan tumbuh tidak sempurna selain itu pemakaian pupuk anorganik secara terus-menerus dapat merusak tanah jika tidak diimbangi dengan pupuk kandang atau kompos jika salah pakai atau pemberiannya terlalu banyak bisa menyebabkan tanaman mati oleh karena itu dianjurkan agar aturan pakaiannya selalu dipatuhi jangan suka membuat aturan pakai sendiri jenis pupuk anorganik yang pertama adalah pupuk tunggal pupuk tunggal karena memiliki unsur haram yang kandungannya hanya ada satu ada banyak pupuk tunggal yang dikenal dan banyak beredar di pasaran yaitu pupuk yang berisi unsur haram utama nitrogen fosfor dan kalium dan itu ada pula pupuk yang berisi unsur haram magnesium pupuk nitrogen tergolong cukup banyak agamnya namun jika diamati tidak semua pupuk tersedia atau dijual hal ini kaitannya dengan kebiasaan petani dalam menggunakan pupuk nitrogen pada umumnya petani hanya memilih urea atau set A untuk menggantikan unsur haram nitrogen yang hilang karena terserap oleh tanaman beberapa kelemahan pupuk nitrogen jika pemberian yang lebih batas diantaranya sebagai berikut pertama tanaman menjadi rebah karena ruas bagian dalam menjadi lemah dua daya tahan tanaman terhadap penyakit menurun karena kondisi tanaman sangat lemah sedangkan tumbuhnya sangat subur tiga buah terlambat matang karena nitrogen masih merangsang tumbuhan cabang ranting dan daun sehingga pembentukan buah terabaikan keempat kualitas panen kurang baik yang kedua pupuk pospor jenis pupuk pospor yang berita di pasaran tergolong cukup banyak namun yang dikenal oleh petani hanya beberapa jenis saja ketiga ada pupuk kalium pupuk kalium termasuk pupuk tunggal yang banyak digunakan petani untuk memberikan unsur hara K pada tanahnya pupuk kalium yang digunakan dan masih digunakan saat ini adalah kalsium sulfat kalium klorida dan paten kali di pasaran pupuk kalium sulfat lebih dikenal dengan sebutan setka bentuknya kecil warna putih sifatnya tidak higropis dan reaksinya sedikit asam keempat ada pupuk magnesium ada dua macam pupuk magnesium yang berendal di pasaran yaitu magnesium sulfat dan dolomit kedua pupuk ini sering digunakan untuk meningkatkan pihak tanah sehingga lasium disebut kapur pertanian selanjutnya pupuk majemuk pupuk majemuk merupakan pupuk campuran yang sengaja dibuat oleh pabrik dengan cara mencampurkan dua atau lebih unsur hara pupuk majemuk ini sebenarnya sudah lama dibuat dengan mencampur pupuk tunggal junis pupuk majemuk adalah pertama ada pupuk NP pupuk NP artinya pupuk yang mengandung dua unsur utama yaitu nitrogen dan fosfat pupuk majemuk ini sudah diramu sedemikian rupa oleh pabrik sehingga tinggal digunakan namun ada pula orang yang meramu sendiri pupuk majemuk NP dengan mencampurkan pupuk nitrogen dan fosfor tetapi cara ini agak berbahaya jika tidak dipahami betul dasar perhitungannya jika tidak bisa jadi kadar unsur haranya tidak berimbang kedua ada pupuk NK pupuk yang merupakan gabungan antara pupuk nitrogen dan kalium ketiga ada pupuk PK adalah pupuk gabungan antara fosfat dan kalium sama halnya dengan pupuk NK PK pun kurang dikenal di Indonesia karena jarang digunakan kemudian ada pupuk NPK pupuk majemuk yang satu ini mengandung dua unsur tapi tidak hanya mengandung dua unsur tapi mengandung tiga unsur sekaligus dengan menggambungkan pupuk tunggal N P dan K sebabnya pupuk NPK sangat PK yang berada pasaran sangat beragam dengan kandungan pun suara yang berbeda -beda kelima ada pupuk majemuk lainnya selain empat jenis pupuk yang sudah dihuraikan masih ada beberapa pupuk majemuk yang dapat diberikan lewat akar pupuk majemuk ini tidak hanya berisi unsur hara N P dan K juga lengkap dengan unsur hara mikro sedangkan ada pupuk majemuk yang mengandung pesticida jenis pupuk majemuk tersebut merupakan pupuk baru dengan berbagai unsur hara agar revisian pupuk ini harus diberikan dalam jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman karena jika kursinya diberikan terlalu banyak nanti akan berakibat patal bagi tanaman yang kita ingin beridayakan kedua ada pupuk organik selain selain menambah untuk makro dan mikro dalam tanah pupuk organik pun terbukti sangat baik untuk memperbaiki struktur tanah tanian pupuk organik dihasilkan dari pelabukan sisa tanaman hewan dan manusia kelebihan dari pupuk organik adalah sebagai berikut untuk memperbaiki struktur tanah menaikkan daya surat tanah dalam air menaikkan kondisi kehidupan dalam tanah yaitu mikroorganisme dalam tanah sebagai sumber sat makanan bagi tanaman jenis-jenis pupuk organik adalah jenis pupuk organik yang ditentukan oleh asal bahan terbentuknya yang pertama adalah pupuk kandang pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kanang ternak baik berupa konturan padat yang bercampur dengan sisa makanan maupun air kencing urin itu sebabnya pupuk kandang terdiri dari dua jenis yaitu pupuk padat dan pupuk cair jika dilihat dari segi unsur hara urin jauh lebih tinggi dibandingkan beses salah satu hal yang diketahui mengenai pupuk kandang adalah kadar unsur haranya kadar unsur hara kotoran ternak berbeda-beda karena masing-masing ternak memiliki sifat khas tersendiri makanan yang dimakan dari ternak dan usia ternak menentukan kadar unsur haranya ternak muda akan menghasilkan beses dan urin yang kadar haranya rendah alasannya ternak muda memerlukan sangat banyak unsur N nitrogen dan beberapa macam mineral dalam membentukkan jaringan-jaringan tubuhnya selain itu yang perlu diperhatikan dari pupuk kandang adalah adanya istilah pupuk panas dan pupuk dingin pupuk panas merupakan pupuk yang pengurainya sangat berjalan cepat sehingga terbentuk panas kelebihan dari pupuk panas adalah mudah menguap karena bahan organiknya tidak terurai secara sempurna sehingga banyak yang berubah menjadi gas pupuk dingin merupakan pupuk yang pengurainya sangat lambat sehingga tidak terbentuk panas tahap pembuatan pupuk kandang yang baik dan luar kualitas adalah sebagai berikut satu dikomposisi yang kedua ada pengeringan ketiga pengayakan keempat pemberantasan tanaman pengganggu dan yang kelima pengemasan pupuk yang siap digunakan jika pengurai oleh mikrobannya sudah selesai artinya panas sudah tidak ada lagi dalam kotoran pupuk tersebut sudah tidak tercium bau amoniak terbentuknya sudah berupa tanah yang gembur jika diremas tanpa kering dan berwarna coklat tua kedua ada pupuk kompos akhir akhir-akhir ini di kalangan penggemar tanaman kompos semakin populer digunakan dibandingkan dengan pupuk kandang alasannya pupuk kompos mudah didapat mudah dibuat dan banyak diperjual belikan di tuku-tuku saprotan mereknya pun sangat beragam berbeda dengan pupuk kandang keberadaannya tergantung situasi dan kondisi kompos merupakan hasil dari pelapukan bahan-bahan berupa ada daunan jerami alang-alang rumput kotoran hewan sampah kota dan sebagainya melupakan bahan-bahan tersebut dapat dipercepat melalui bantuan manusia secara garis besar membuat kompos berarti merangsang perkembangan bakteri jasar asarinik untuk menghancurkan atau menguraikan bahan-bahan yang dikomposkan sehingga terurai menjadi senyawa lain kandungan utama kompos adalah bahan organik yang terkenal manjur untuk memperbaiki kondisi tanah unsur lain dalam kompos yang variasinya cukup banyak walaupun kadarnya rendah hidangan hitogen fosfor kalium kalsium dan magnesium yang ketiga ada pupuk hijau disebut pupuk hijau karena dimanfaatkan adalah sebagai pupuk hijau-hijauan itu bagian seperti daun rangkai dan batang tanaman tentunya yang masih muda tujuannya untuk menambah bahan organik dan unsur-unsur lain dalam tanah terutama nitrogen bentuknya berupa bintil-bintil berwarna keputihan sehingga dinamakan bakteri bintil akar atau kutil akar bintil akar tersebut umumnya terdapat pada tanaman dari famili leguminosae jika bersimbiosis dengan tanaman tempat menempelnya bintil akar ini akan mengikat nitrogen dari udara bebas hal ini tentunya sangat menguntungkan karena selain memperkaya unsur nitrogen pada tanah terakhir dapat memenuhi kebutuhan nitrogen bagi tanaman tersebut dengan tanaman tersebut tidak perlu lagi menyerap nitrogen dari tanah sebagaimana tanaman umumnya jika butuhan nitrogen dapat dicukupi sendiri lewat bantuan bakteri bintil akar keuntungan keuntungan tanaman leguminosae jika dijadikan sebagai puhijau dengan cara dibenamkan tanah yaitu pertama memberikan pengaruh baik terhadap kehidupan jasad teknik tanah dua memperkaya tanah dengan humus atau bahan organik tanah tiga memberikan unsur hara yang tercuci mengembalikan unsur hara yang tercuci keempat menekan pertumbuhan rumput lima menjaga erosi yang kenal melindungi tanah dari air hujan yang berlebihan jika tanaman yang dijadikan pupuk hijau cukup banyak tanaman bisa dijadikan pupuk hijau jika syarat-syarat yang terpenuhi adalah sebagai berikut akar harus mempunyai bakteri risobium sp yang dulu dikenal dengan sebutan basillus radicicola pengakarannya dangkal batangnya tidak terlalu keras tapi berbawah rimbun daunnya lumak mudah busuk toleran terhadap pemangkasan dan tahan jika kekurangan air untuk menjelahan tanaman yang termasuk pupuk hijau ada baiknya dikelompokkan dulu berdasarkan fungsinya yaitu sebagai pupuk tanaman sebagai penuh penuh dan sebagai pohon pelindung tanaman yang dapat dikategorikan sebagai pupuk tanaman harus bersifat sebagai berikut cepat menghasilkan bahan organik dengan jumlah yang cukup memuaskan tidak banyak mengandung set kayu mudah membusuk banyak nitrogen serta tanahnya kekurangan air ada berbagai cara memanfaatkan tanaman hijau sebagai pupuk yaitu sebagai berikut bisa langsung dibenamkan setelah direbahkan terlebih dahulu cara ini sangat dianjurkan jika tanahnya berair seperti sawah atau jika penggulan tanahnya menggunakan traktor ditimbun tanah sesudah dicabut dan diletakkan pada saluran yang sudah disiapkan cara ini sangat cocok dilakukan pada tanah kering bisa dibenamkan dengan cara diniak injak setelah dicabut dipotong potong kecil lalu ditembak di tanah keakhir dihamparkan sekitar tanaman setelah dicabut hingga membusuk dengan cara ini bila ingin tanaman pu hijau tersebut bisa dijadikan sebagai mulsa keempat ada namanya humus humus adalah sisa tumbuhan berupa daun akar cabang dan batang yang sudah membusuk secara alami lewat bantuan mikroorganisme dan cuaca ciri-ciri humus adalah berwarna hijau sampai coklat tua sifatnya mudah mengikat dan merembeskan air secara gembur itu sebabnya humus sangat berguna untuk memperbaiki keadaan tanah yang tidak subur sayangnya humus sangat susah dicari salah satunya cara yang bisa dilakukan untuk menambah humus dalam tanah yaitu menanam pui hijau di lahan dengan membenamkan pui hijau dalam tanah maka akan terjadi pembusukan hingga terbentuknya humus kelima ada kotoran burung liar kotoran burung yang masing disebut buano merupakan kotoran dari berbagai jenis burung liar pupuk ini terhitung pupuk yang tidak kalah dibandingkan dengan pupuk lainnya menurut penelitian kotoran burung sangat banyak mengandung surahara bagi tanaman karena berisi biji-bijian yang basal dari tanaman salah satu kotoran burung yang hingga sangat ini terkena manfaatnya adalah kotoran kekelawar enam ada pupuk organik buatan pupuk organik yang sudah melalui proses pabrik dan teknologi pupuk yang dihasilkan bersifat organik dengan bentuk fisik dan cara kerja seperti pupuk anorganik atau pupuk kimia pupuk organik yang beredar di pasaran ada dalam dua bentuk yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik air banyak kelebihan dari pupuk organik buatan ini jenteranya adalah kadar haranya tepat untuk kebutuhan tanaman penggunaannya lebih efektif dan efisien seperti halnya pupuk kimia serta kemampuannya setara dengan pupuk organik murni meskipun kuantitasnya sangat sedikit nah itu tadi adalah pupuk yang diberikan pada akar sampai disini jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar jika anda menyukai konten kami silahkan di like dan di share jika merasa konten kami bermanfaat bagi anda dan keluarga mungkin teman yang sedang melakukan buridaya silahkan tetap ingat di subscribe channel kami bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya sehingga pak ibu tidak akan ketinggalan dengan konten konten terbaru dari kami jadi sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya terima kasih selamat menikmati